Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan jodong dengan perjalanan dari mangoyan Wulah tapi lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan kelompok siawian yang pada saat ini tampaknya benar-benar tidak memiliki harapan untuk lolos semua orang pada saat ini merasa tegang namun sesaat berikutnya pada saat ini Lei Bai dan Wu Tianyu segera mengeluarkan selip batu giok yang bercahaya di tangan mereka mata mereka tiba-tiba diliputi dengan kegembiraan dan keduanya segera berkata dengan serempak bahwa ini adalah berita dari sang ratu baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini menantap ke arah batu giok yang memiliki tulisan di atasnya keduanya pada akhirnya dengan kembali serempak berkata bahwa ini bertuliskan bintang void Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini mengerutkan kening dan tidak dapat memahami arti ini untuk sesaat namun pada akhirnya setelah sedikit merenung Lei Bai segera berkata sebaiknya mereka pergi ke bintang void di arah sebelah kiri Ding Yue pada saat ini tidak langsung mengikuti instruksi dari Lei Bai tetapi menatap ke arah Xiaoyan terlebih dahulu jelas pada saat ini di mata Ding Yue semua keputusan berada di tangan Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit ragu sebelum akhirnya menganggu itu kepada Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya segera mengikuti apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Lei Bai sementara itu semua orang pada saat ini terlihat tidak mengerti dengan rencana ini Xiaoyan yang juga tidak mengerti pada saat ini segera bertanya kepada Lei Bai bisakah saudara Lei Bai menjelaskannya sedikit lebih jelas Lei Bai mengangguhkan kelapanya dan berkata bahwa bintang void seharusnya menjadi titik tunggal di sekitar lautan kehampaan yang sudah lama tidak ditinggalkan tanpa apapun di dalamnya agar mereka bisa bertahan hidup selama planet ini diledakan lubang cacing sementara akan segera muncul dan hanya itu yang bisa mereka gunakan namun meskipun begitu ia tidak tahu kemana arah dari lubang cacing ini tetapi ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah ada bahaya di tempat tersebut Lei Bai kembali berkata bahwa jika berbicara mengenai bahaya pasti akan ada bahaya di sana tetapi jika dibandingkan dengan jaring yang pada saat ini menyebar di sekitar mereka badai lubang cacing mungkin tidak akan terlalu berbahaya selain itu mereka jangan khawatir karena sang ratu punya pengaturan dan petunjuknya sendiri terlebih lagi ia adalah wanita dari tuan dan tidak akan ada sesuatu yang salah yang terjadi mendengar apa yang dikatakan oleh Lei Bai, Bai, Xiaoki, dan Sun Er pada saat ini sama-sama memandang ke arah Xiaoyan dengan menyipitkan mata mereka merasakan hal tersebut Xiaoyan pun terbatuk sebelum akhirnya berkata kepada Lei Bai Xiaoyan berkata bahwa ada yang perlu dijelaskan dan diluruskan agar semuanya lebih jelas sang ratu adalah wanita dari yang mulia dan bukan wanita milik Xiaoyan Lei Bai tampaknya pada saat ini masih belum mengerti perkataan Xiaoyan dan bertanya bukankah ia adalah yang mulia menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengedipkan matanya kepada Lei Bai pada akhirnya Lei Bai pun mengerti dan kembali mulai menjelaskan kepada semua orang Lei Bai berkata bahwa benar itu adalah wanita dari yang mulia sementara itu Tuan Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia dan mereka tidak bisa membicarakannya dengan cara yang sama Xiaoyan menghelak nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai sementara butuh waktu yang lama hingga mata aneh kedua wanita tersebut perlahan mulai memudar sementara itu di sisi lain Lei Bai pada saat ini terlihat sedikit merenung sebelum akhirnya mengerutkan kening Lei Bai lanjut berkata kepada semua orang bahwa tetapi masih ada permasalahan yang harus mereka hadapi semua orang kembali menatap ke arah Lei Bai sementara Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah perpasalahannya Lei Bai berkata bahwa ia bisa menggunakan guntur sejati penghancur jiwa untuk menghancurkan bintang void namun hal tersebut akan memakan waktu sementara yang mereka pada saat ini butuhkan adalah waktu yang banyak kecepatan dari fearless mungkin cepat tetapi ada banyak bahtera yang pada saat ini mengejar mereka di belakang ada jarak yang cukup singkat diantara mereka meskipun jarak tersebut hanya beberapa hari tetapi begitu mereka berhenti mereka benar-benar akan disusul terlebih lagi jumlah bahtera ini juga mencapai ribuan dan ini bukan jumlah yang kecil Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghela nafas Xiaoyan tampaknya tidak lagi bisa menyembunyikan hal-hal yang disembunyikan oleh Xiaoyan sebelumnya pada saat ini satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah melindungi semua orang Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan memiliki tiga jantung api jika menggunakan kekuatan energinya seharusnya hal tersebut akan dapat mempercepat ledakan selain itu ada juga guntur surgawi penghancur kehampaan yang jika digabungkan maka seharusnya akan dapat mempersingkat waktu ledakan Lei Bai pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Lei Bai tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan memiliki begitu banyak benda surgawi di tubuhnya namun Lei Bai segera mengesampingkan permasalahan tersebut dan berkata bahwa jika ini permasalahannya mereka seharusnya akan bisa meledakan bintang void dalam waktu tiga hari selama Fearless Ark memasuki lubang cacing maka orang-orang yang mengejar akan kehilangan target untuk sementara waktu Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya karena pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain semua orang hanya bisa berdoa dan berharap semua yang mereka rencanakan akan berjalan dengan lancar mereka pada saat ini benar-benar menghadapi kekacauan di kehampaan selatan selama periode waktu ini semakin banyak batera yang pada saat ini mendekati Fearless Ark Xiaoyan terus-menerus melambaikan sabit kematian untuk menghancurkan banyak batera yang menjegat pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui kelompok Xiaoyan pun sampai di hadapan bintang void Lei Bai pada saat ini memandang ke arah bintang void dengan tampak serius situasi mereka pada saat ini mendesak dan mereka tidak memiliki ruang untuk kesalahan apapun Lei Bai pada akhirnya segera berteriak kepada semuanya bahwa Lei Bai akan berusaha untuk meledakan bintang ini mereka hanya memiliki waktu bertahan selama 3 hari dan mereka harus menunggu sampai Lei Bai selesai semua orang pada saat ini menggeritakan gigi sementara Xiaoyan memerintahkan Ding Yue untuk menghentikan Fearless Ark bersama dengan hal tersebut sosok Lei Bai pada saat ini tersapu dengan orijin ki yang agung yang melonjak tanpa banyak penundaan pada saat ini guntur yang mengerikan seketika mengembun dan cahaya petir meledak menuju ke arah bintang void petir tersebut menghancurkan tanah dan meraung menuju ke arah inti bumi dari bintang void ribuan cahaya guntur pada saat ini dilesatkan oleh Lei Bai seluruh bintang void pada saat ini tampak bergetar tetapi meskipun begitu tidak akan mudah untuk menghancurkan sebuah bintang dengan cara seperti ini sebagian besar orijin ki di tubuh Lei Bai juga pada akhirnya benar-benar telah dikonsumsi di dalam penghancuran bersama dengan hal tersebut seperti apa yang telah diperhitungkan sebelumnya begitu Fearless Ark berhenti banyak bahtera yang mengejar pada saat ini telah sampai ada belasan bahtera pada saat ini telah muncul dengan roh hantu yang meraung dari sisi kejauhan ini baru hari pertama dan mereka harus bertahan setidaknya selama dua hari lagi melihat kemunculan sosok-sosok ini tubuh Xiaoyan pada akhirnya perlahan melayang di belakang Xiaoyan ada Xiaoyan Wutianyu Wuzian Jianshu dan Lei Ji ini merupakan kekuatan tempur yang dimiliki oleh kelompok Xiaoyan sementara yang lainnya diperintahkan untuk tetap di dalam Fearless Ark pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Xia Zenghui dan yang lainnya oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka Xiaoyan pada akhirnya mengertakan giginya dan berteriak kepada semuanya untuk segera bertempur sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah maju dengan pedang berat misterius di tubuhnya semua orang tanpa rasa takut pada saat ini bergegas menuju ke arah sosok-sosok yang mendekat pertempuran terjadi seketika dengan enam orang yang pada saat ini melawan sosok-sosok yang semakin banyak setidaknya setelah semua batara mendekat ada sekitar seribu orang yang dihadapi oleh kelompok Xiaoyan kekuatan tempur Xiaoyan dan Wutianyu pada saat ini secara alami adalah yang terbaik diantara semua orang setiap kali mereka menyerang mereka akan dapat menghabisi puluhan sosok setidaknya sejauh ini ribuan orang benar-benar telah hampir dimusnahkan seluruhnya oleh kelompok Xiaoyan namun bersamaan dengan kelompok musuh pertama yang belum sepenuhnya terhabisi suara gemuruh kembali terdengar dengan banyak bahtera yang datang dari segala arah bahkan jika tidak ada musuh yang benar-benar kuat, cepat atau lambat semua orang benar-benar akan kehabisan orijinki ketika berhadapan dengan pertempuran seperti ini jumlah musuh pada saat ini bukan berkurang melainkan bertambah terus-menerus dan semakin banyak ada ribuan sosok yang pada saat ini berkumpul dan bersiap menyerang menuju ke arah kelompok Xiaoyan pertempuran sengit terjadi di sekitar Fearless Up dan pada saat ini Xiaoyan menggertakan gigi sesaat kemudian labu dewa bermata sembilan seketika melayang di samping Xiaoyan jiwa-jiwa dari sosok-sosok yang sebelumnya mokat pada saat ini terus-menerus tersedot ke dalam labu dewa bermata sembilan pada akhirnya kesembilan mata yang terdapat di labu pada saat ini terbuka Xiaoyan juga berteriak dengan marah ketika meminta labu dewa kematian untuk menghabisi semua musuhnya asap hijau pada saat ini muncul di atas labu dewa bermata sembilan sesosok kecil pada saat ini muncul dan meskipun ukurannya kecil kekuatannya cukup mengesankan dan begitu sosok ini keluar banyak jeritan seketika terdengar musuh-musuh terus mokat di dalam pertempuran bersama dengan labu dewa bermata sembilan yang terus menyerap jiwa-jiwa mereka segera sembilan mata kembali terbuka dan Xiaoyan terus-menerus menggunakan kekuatan dari labu tersebut Xiaoyan juga meminta pendekar pedang gila untuk menghabisi musuh-musuh Xiaoyan pendekar pedang gila yang compang-camping pada saat ini muncul dari labu dewa bermata sembilan dan segera melesat pedang panjang di kotak pedang di belakangnya pada saat ini meledak seluruhnya menghabiskan banyak musuh bayangan pedang melesat dan banyak darah berceceran serta kelapa berterbangan di seluruh langit ini baru hari kedua yang dihadapi oleh kelompok Xiaoyan dan ratusan Bahtora telah berlabuh di bintang void jumlah musuh telah merebihi 10.000 serangan yang dilancarkan oleh 10.000 orang ini juga benar-benar sangat menakutkan selain itu ada juga roh hantu dari dogat bintang sembilan yang pada saat ini bergabung di dalam penyerangan sesungguhnya jumlah roh hantu yang menyerang kelompok Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu banyak yang banyak adalah orang-orang yang yang berasal dari dunia lain mereka bukanlah roh hantu dan mereka hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh para roh hantu menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan benar-benar merasa marah orang-orang dari mansion surgawi tampaknya benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini justru bagi Xiaoyan yang dirugikan pada saat ini adalah dunia sensi karena telah banyak orang kuat yang meninggoy setidaknya diperlukan waktu ribuan bahkan puluhan ribu tahun untuk mendapatkan orang-orang seperti ini Xiaoyan mengertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera mengesampingkan permasalahan tersebut Xiaoyan tidak bisa menghindari pertempuran dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok-sosok yang semakin banyak Xiaoyan juga menyadari bahwa semua orang orang di kelompoknya pada saat ini benar-benar telah mengkonsumsi origin ki dengan gila-gilaan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung tingkat penciptaan Xiaoyan segera berteriak ketika mengeluarkan teknik 10 api iblis apsolit 10.000 domen dewa api teknik 10.000 domen dewa api pada akhirnya segera menyelimuti semua orang di kelompok Xiaoyan teknik ini mencoba untuk meningkatkan origin ki dari setiap orang sebanyak mungkin segera setelah itu Xiaoyan meluncurkan teknik 10.000 domen dewa api dengan api keabadian Xiaoyan lanjut mengisi kembali vitalitas dan sumber energi di tubuh setiap orang bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga terus-menerus menggunakan labu dewa bermata sembilan setidaknya sudah 10 kali Xiaoyan menggunakan labu dewa bermata sembilan pendekar pedang gila telah muncur beberapa kali dan sosoknya benar-benar telah menghabisi banyak musuh Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan Xiaoyan berniat untuk mencoba makhluk lain dari dewa bermata sembilan pada akhirnya Xiaoyan lanjut berteriak tajam ketika meminta rubah iblis berekor sembilan untuk menghabisi musuh-musuh Xiaoyan gumpalan asap merah muda pada akhirnya melonjak di labu dewa bermata sembilan sosok yang sangat menawan seketika muncul dengan sembilan ekor putih yang melayang di belakangnya rubah iblis berekor sembilan memandang ke arah Xiaoyan dengan sepasang mata merah mudanya sosok anggunnya sangat indah dengan pinggang yang terlihat lembut sebelum akhirnya mendekati Xiaoyan hati Xiaoyan seketika bergetar begitu didekati oleh sosok tersebut sementara itu rubah iblis berekor sembilan segera berkata bahwa ini bukanlah kemampuan dari Mei Niang namun setelah sosoknya berbicara rubah iblis berekor sembilan pun mengangkat kelapanya jantung buah persik merah muda yang besar pada saat ini mengembun di telapak tangannya sebelum dilemparkan ke arah musuh-musuh Xiaoyan sesaat kemudian terjadi ledakan dan jantung buah persik merah muda itu seketika meledak kabut merah muda yang tebal pada akhirnya seketika menutupi ribuan orang dalam sekejap ribuan orang ini kehilangan kesadaran jiwa mereka masing-masing mereka tanpa banyak basa-basi segera melakukan adegan bunuh diri dengan senjata mereka masing-masing pemandangan ini benar-benar begitu spektakuler membuat Xiaoyan benar-benar terkejut sesaat kemudian setelah melakukan tindakannya rubah iblis berekor sembilan seketika menghilang kembali masuk ke dalam labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka meskipun ia tidak pandai dalam bertempur tetapi teknik yang digunakannya benar-benar dapat menghancurkan sekitar seribu musuh dapat dikatakan dengan mampu melukai ribuan sosok dalam sekejap hal ini merupakan kemampuan yang cukup menakutkan terlebih lagi beberapa dogat bintang sembilan juga benar-benar terpengaruh oleh pesona yang baru saja dilesatkan oleh rubah iblis berekor sembilan namun meskipun begitu para dogat bintang sembilan ini tidak mokat karena kekuatan mereka juga cukup kuat sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini tersadar setelah mendengar adanya suara gemuruh yang memegakkan telinga yang datang dari kejauhan jika dilihat lebih detail pada saat ini ada lebih banyak bahtera yang datang mendekat ke arah kelompok Xiaoyan Xiaoyan menyipitkan matanya karena Xiaoyan bisa memperkirakan setidaknya jumlah orang yang pada saat ini menyerang akan melebihi 50 ribu Xiaoyan pada akhirnya menggertakan giginya dan segera bertanya kepada Lei Bai apakah semuanya berjalan dengan lancar mereka pada saat ini tidak lagi memiliki waktu karena musuh semakin mendekat Lei Bai pada saat ini menggertakan giginya dan berkata bahwa ini benar-benar membutuhkan waktu yang lebih banyak Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan kening menatap ke arah bintang void yang berada di bawah yang masih dihancurkan oleh Lei Bai melihat belum adanya tanda-tanda akan adanya ledakan Xiaoyan pada akhirnya sedikit mundur dan berkata bahwa sepertinya hanya ada satu cara untuk melakukan hal ini setelah selesai berbicara Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya dan kekuatan asli dari tiga jantung api seketika keluar Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera menggunakan tangannya untuk secara paksa menggabungkan tingkat sumber api yang berbeda dampak api yang kuat pada saat ini melonjak di tangan Xiaoyan dan segel di tangan Xiaoyan seketika berubah tiga jantung api yang tidak mungkin tercampur pada saat ini benar-benar terus-menerus dikompresi oleh Xiaoyan menjadi satu di bawah desakan paksa Xiaoyan pada akhirnya ketiganya menyatu dengan mulus Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari tiga jantung api pada saat ini seketika muncul di telapak tangan Xiaoyan Xiaoyan juga lanjut berteriak kepada Ding Yue untuk mengaktifkan pertahanan Fearless Arc Level terkuat Xiaoyan lanjut memerintahkan semua orang untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka melindungi Fearless Arc begitu mendengar teriakan Xiaoyan semua orang pada saat ini menoleh dan seketika melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan semua orang menatap ke arah teratai api yang terlihat sangat indah di hadapan Xiaoyan Sun Er juga pada saat ini terkejut menatap ke arah teratai api yang muncul di tangan Xiaoyan sosok Xiaoyan pada saat ini terpantul di mata indah Sun Er ribuan tahun telah berlalu sejak pemandangan terakhir seperti ini dilihat oleh Sun Er Sun Er seketika menyadari sepertinya sosok Xiaoyan benar-benar tidak berubah Xiaoyan masih tetap seorang pemuda yang mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame untuk menakuti semua hal sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengangkat Angry Buddha Lotus Flame yang terdiri dari tiga warna di lengan sepertinya begitu teratai api ini diangkat ke langit ukuran dari teratai api juga seketika membesar nyala api hitam putih dan ungu merah pada saat ini benar-benar memenuhi langit dengan energi yang dipenuhi kekerasan aura pemusnahan yang kuat juga menyebar dari teratai api dan fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai api segera mengejutkan semua orang di sekitar sosok-sosok yang menyerang dengan gila-gilaan pada saat ini seketika tertegun banyak roh hantu pada saat ini memutuskan untuk mundur setelah menyadari ada sesuatu yang salah sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa basi segera melemparkan teratai api menuju ke arah bintang void ukuran teratai api juga pada saat ini semakin membesar setelah Xiaoyan melemparkannya melihat teratai api yang pada saat ini terbang menuju ke arah bintang void Lei Bai juga merasakan kekuatan api yang sangat kuat yang berfluktuasi hal ini benar-benar mengejutkan Lei Bai dan sosoknya pada saat ini segera mundur semua orang seketika condong ke arah fearless art semua orang membentuk perisai dengan kekuatan terkuat mereka masing-masing untuk berhadapan dengan efek serangan sementara itu di sisi lain Angry Buddha Lotus Flame pada akhirnya benar-benar terjatuh ke planet yang sangat sepi semua musuh yang melihat pemandangan ini tidak mengerti apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan jika saja teratai ini dilesatkan ke arah musuh-musuh Xiaoyan setidaknya ribuan orang benar-benar akan mau cut secara langsung pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan cahaya putih yang menyala dengan ganas cahaya yang menyilaukan ini segera meledak bersamaan dengan Angry Buddha Lotus Flame yang mencapai titik maksimal pada saat yang bersamaan Lei Bai juga memicu guntur yang disuntikan ke bintang void untuk menahan kekuatan hisap yang tak tertandingi di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berteriak tajam agar semua orang segera naik ke atas fearless art apapun cara yang mereka miliki mereka pada saat ini harus melindungi fearless art dari efek ledakan ini semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan pada saat ini segera bergegas menuju ke arah fearless art dingyue juga pada saat ini bersiap dengan kemudinya dan semua orang menatap ke arah pusat ledakan kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame pada akhirnya benar-benar menyebar ke segala arah kekuatan yang kuat ini menghantam fearless art yang telah dilapisi oleh segel pelindung sementara itu sosok-sosok yang berasal dari mansion surgawi pada saat ini tidak seberuntung dengan orang-orang dari kelompok Xiaoyan hanya ada beberapa di antara mereka yang merasakan sesuatu yang tidak beres yang pada saat sebelumnya telah berhasil mundur sementara itu banyak sosok pada saat ini tiba-tiba benar-benar terkejut dengan gelombang yang kuat begitu mereka hendak melarikan diri pada akhirnya mereka benar-benar langsung dihancurkan oleh teratai api efek serangan ini benar-benar menghancurkan ribuan orang yang berada di sekitar tidak ada jeritan sama sekali yang terdengar karena semua orang pada saat ini benar-benar langsung lenyap terlebih lagi ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame ini juga benar-benar memekahkan telinga sisa-sisa ledakan yang perlahan menyebar pada saat ini membuat fearless art semakin bergetar dengan kencang pada saat yang sama tangan dingyue pun bersinar terang dingyue segera menyerahkan benda yang baru saja muncul di tangannya kepada Xiaoyan melihat apa yang diberikan oleh dingyue Xiaoyan segera mengambilnya tanpa ragu dan bergumam mungkinkah ini adalah cangkang kura-kura Xiaoyan dingyue pun mengangguk dan berkata bahwa akhirnya dingyue berhasil mengumpulkan beberapa bahan dan memperbaikinya dingyue telah menggunakan teknologi plastik kuno untuk lebih memperkuatnya sekarang kekuatan dari benda ini satu poin lebih kuat daripada sebelumnya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera menuangkan origin key kedalamnya sesaat kemudian cangkang kura-kura ini pada akhirnya langsung menutupi seluruh tubuh fearless art dalam sekejap mata semuanya menjadi sunyi dan suara ledakan perlahan menghilang pertahanan kuat dari kura-kura ini benar-benar berhasil menahan efek ledakan yang mengerikan dari teratai api Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya menghelak nafas dan menatap ke arah sosok-sosok dari mansion surgawi yang pada saat ini dihancurkan setelah beberapa saat pada akhirnya efek dari ledakan ini pun menyusut dan Xiaoyan kembali mengambil cangkang kura-kura miliknya semua orang pada saat ini menatap ke arah lubang cacing yang perlahan muncul dari pusat ledakan lubang cacing ini benar-benar terlihat tidak beraturan dan itu berarti lubang cacing ini sangat tidak stabil mungkin saja lubang cacing ini tidak akan bertahan lama dan mungkin akan menghilang kapan saja jingyue pun mengerutkan Xiaoyan gening ketika melihat hal ini dan berkata bahwa energi lubang cacing ini sangat bergejolak jika mereka memasuki lubang cacing ini maka mereka benar-benar akan mendapatkan resiko yang sangat besar Xiaoyan menganggukan kelapanya namun Xiaoyan pada saat ini memiliki tekat di matanya dengan serius Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak lagi memiliki pilihan mereka harus masuk lubang cacing ini agar mendapat kesempatan lolos dari kejaran mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan leibai pada akhirnya segera berteriak agar mereka segera pergi tanpa ragu Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dengan berat dan dingyue segera mengendalikan bahtera untuk melesat Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata kepada dingyue agar mereka jangan khawatir mengenai konsumsi pil orijinki dingyue harus meningkatkan pertahanan dari fearless arc ke kondisi terkuatnya mari mereka semua melindungi fearless arc bersama-sama karena selama mereka berhasil melewati lubang cacing mereka akan keluar dari bahaya untuk saat ini dan mendapatkan keselamatan selama pertempuran berdarah tadi Xiaoyan telah menghabisi hampir seribu orang Goyan juga pada saat itu tidak menganggur sosoknya ternyata mengumpulkan ribuan cincin penyimpanan di dalam pertempuran Xiaoyan sangat terkejut melihat apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Goyan Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah Goyan sementara fearless arc pada saat ini segera berubah menjadi asap dan menghilang adegan ini membuat banyak bahtera yang pada saat ini masih bisa bertahan di belakang benar-benar terkejut meskipun banyak sosok pada saat sebelumnya telah dihancurkan tetapi dengan jumlah orang-orang ini masih ada banyak sosok yang bisa mengejar kelompok Xiaoyan namun ketika melihat fearless arc memasuki lubang cacing yang tidak stabil banyak diantara mereka yang pada saat ini hanya bisa terdiam mereka pada saat ini tidak tahu apa yang harus mereka lakukan mereka juga sedikit takut jika mereka harus memasuki lubang cacing yang tidak stabil seperti itu jika memaksakan diri secara paksa memasuki lubang cacing ini dapat dikatakan mereka mencari kematian begitu lubang cacing yang tidak stabil ini runtuh peluang untuk bertahan hidup benar-benar sangatlah kecil namun bersamaan dengan sosok-sosok terdiam tiba-tiba sebuah suara seketika terdengar suara ini berasal dari pemimpin salah satu bahtera suara tersebut berkata agar mereka semua pada saat ini kembali melakukan pengejaran mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin ini banyak bahtera benar-benar tidak lagi memiliki pilihan mereka hanya bisa menggertakan gigi sebelum akhirnya mengikuti pergerakan fearless arc masuk ke dalam lubang cacing sementara itu di kedalaman lubang cacing fearless arc pada saat ini benar-benar mendapatkan gelombang dan getaran untungnya dengan keterampilan kemudi dari dingyue secara bertahap mereka semua menjadi semakin stabil Xiaoyan juga pada saat ini segera memperhatikan semua orang dan menyadari bahwa pertempuran sebelumnya sangat merugikan kelompoknya Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini beristri jahat terlebih dahulu Xiaoyan khawatir pengejaran kali ini tidak akan berakhir begitu saja setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini kembali memandang ke arah Goyan dan mengelurkan menggelapak tangannya Xiaoyan tanpa basa basi segera berkata agar Goyan memberikan cincin penyimpanan yang telah ia kumpulkan Goyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan sosoknya benar-benar terkejut ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menangkap pergerakannya ketika ia mengumpulkan cincin penyimpanan Goyan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Tuan Xiaoyan ia juga tidak memiliki kebiasaan untuk memungut sampah dan ia tidak memiliki apa yang dikatakan oleh Tuan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan Xiaoyan hanya menginginkan pil dan origin ki Xiaoyan tidak membutuhkan hal lain dan itu bisa diambil oleh Goyan menanggapi hal tersebut Goyan juga pada saat ini segera berkata bahwa ia juga membutuhkan pil origin ki dan ia tidak membutuhkan materi lainnya Xiaoyan pun seketika sedikit bingung dan bertanya apa yang ia akan gunakan dengan pil origin ki mungkinkah menghancurkan formasi memerlukan konsumsi origin ki Goyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa menghancurkan formasi adalah hobi kecil Goyan selain itu Goyan juga pada saat ini tidak ingin memberikan ini kepada Xiaoyan karena ia membutuhkannya sebaiknya Tuan Xiaoyan pada saat ini jangan memaksakan keinginannya kepada Goyan Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya tanpa daya Xiaoyan pada akhirnya hendak memarahi Goyan sementara Goyan pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiaoyan Goyan berkata bahwa ia tidak akan menyerahkan pil origin ki dan ia akan memberikan barang-barang tak berharga lainnya setelah selesai berbicara sosoknya segera memberikan cincin penyimpanan yang berisi barang-barang sisa kepada Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengambilnya dan langsung menyerahkan semuanya kepada Ding Yue meskipun kekuatan Ding Yue sedikit lebih rendah tetapi di beberapa hal yang tidak bisa disentuh oleh Xiaoyan Ding Yue adalah orang yang sangat diperlukan di seluruh tim Fearless Dengan kemampuan Ding Yue, Xiaoyan benar-benar tidak perlu khawatir dengan kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Fearless Arc Ding Yue, Xiaoyan benar-benar tidak perlu khawatir dengan kendunaan yang diperlukan diri sebagai pendekatan yang diperlukan di Restoran Datang kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong. Terima kasih.